Jadi kalau kita bicara tentang proses perangkat lunak, di sini kita akan membahas tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Seperti yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwa mengembangkan perangkat lunak itu mengikuti urutan logis tertentu. Dan Anda sudah melihat rekaman-rekaman video materi yang sudah ada di topik sebelumnya. Untuk metodologi pengembangan perangkat lunak sekarang ini, yang terkenal itu hanya tiga saja. Yakni, metodologi waterfall, metodologi RAD, dan metodologi agile. Di sini saya bisa dapat putarkan untuk Anda sebuah film yang dibuat oleh kakak-kakak kelas Anda terkait dengan proses perangkat lunak. Film yang berikutnya, silakan Anda perhatikan. Kira-kira toko kukuman yang akan dikembangkan tersebut mempunyai fitur apa saja ya Pak? Saya membayangkan pengunjung toko kukuman live tadi dapat membaca abstrak, dapat melihat contoh chapter yang ada, tidak hanya sekedar melihat cover, setelur, ataupun nama pengarang. Ya, gila-gila mirip seperti Amazon.com, di mana pengunjung bisa memberikan pemilihan terhadap buku yang diambil nanti. Jadi, apa sistem yang dibangun juga akan melayani penjualan online menggunakan kartu kredit? Oh iya tentu, sistem yang akan dilakukan nantinya akan melakukan proses dengan penjualan kredit, dan itu tolong dibuat yang aman. Bagaimana dengan penjualan saksi pemesanan lewat kartu, Pak? Oh iya, itu fitur yang perlu ada di dalam sistem, karena kami akan melayani pemesanan melalui dengan sistem cash on delivery, tentunya dengan jumlah minum tertentu, yaitu Rp500.000. Biasanya sistem seperti ini memiliki fitur rekomendasi buku untuk pengunjung, apakah Bapak memiliki minat ke arah sana? Oh iya, itu perlu untuk ditambahkan untuk menunjang sistem yang ada. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan customer yang membutuhkan dan akan menggunakan perangkat lunak. Contoh kasus di sini adalah pemilik toko buku online seperti Amazon.com yang mengkomunikasikan ide-idenya kepada para pengembang perangkat lunak. Melalui komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik toko dan pengembang perangkat lunak, dapat digali dan dikumpulkan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan. Tahapan sebuah itu adalah tahapan sebuah itu telah berkomunikasi dengan proyek ini akan kita kerjakan dalam 6 bulan. Dilakukan berikut adalah setembar 2007 hingga kekakul hari 2008. Menurut kalian, berapa orang promosi proyek yang kita butuhkan agar proyek ini selesai tiba-tiba. Saya rasa proyek ini cukup tiga orang saja, Pak. Satu orang untuk keadaan beskurnya. Marah, dan dua lainnya. Saya tidak melakukan berapak. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Proyek yang akan dibuat. Oke, saya setuju. Oke, kalau begitu kita langsung membuat perempuan rencanakan kerja. Jadi, Direktur Pengembang. Planning adalah proses di mana tim pengembang perangkat lunak merencanakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer. Berbagai risiko perlu diantisipasi, misalnya sempitnya waktu yang tersedia, keterbatasan biaya, serta sumber daya manusia yang ada. Ingat kata-kata bijak, no plan means no future. Jadi, no plans means no future. Modeling atau pembuatan model dari perangkat lunak yang akan dikembangkan sangat membantu pada tahap perancangan. Hal serupa dilakukan pula oleh para arsitek ketika mereka membuat model gedung yang akan dibangun. Modeling oleh arsitek dilakukan dengan menggambar sketsa atau membuat market dari gedung tersebut. Dalam contoh kasus tokoh buku online ini, terlihat pemodelan data yang diperlukan. Modeling yang baik adalah modeling yang mengacu pada hasil communication dan planning. Kita mulai melakukan modeling. Kita mulai membawa serangan kita itu dengan memulisinya. Construction merupakan gabungan antara penulisan kode pemerograman dan pengujian untuk menemukan dan memperbaiki error yang ada. Construction yang baik adalah construction yang mengacu pada desain. Balang konstruksi juga ditekankan untuk memperbaiki motor kode pemerintah. Contohnya, perangkat lunak yang dibuat harus berdasarkan model yang digambar. Tahapan berikutnya adalah deployment atau membawa software yang menjadi pada user. Pada penelitian. Deployment merupakan tahap yang terakhir. Jika selama ini perangkat lunak dikembangkan dan dibuat di laboratorium para pengembang, maka pada deployment perangkat lunak diinstall di lingkungan kerja customer. Kemudian perangkat lunak diuji coba dan dievaluasi oleh mereka. Jadi, demikian tahapan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak adalah seperti itu. Ada lima proses tahapannya. Nah, selanjutnya Anda dapat melihat slide materi serta ada beberapa video yang terkait dengan dokumentasi perangkat lunak. Nanti, pada pertemuan ini, Anda akan dibantu oleh asisten dosen, asisten lab yang ada, untuk membuat dokumentasi sistem perangkat lunak di tahap communication dan di tahap planning. Saya berharap mahasiswa sudah membuat kelompok dan kemudian pada hari ini dapat membahas kira-kira proyek perangkat lunak apa yang akan dikerjakan oleh kelompok tersebut. Batasilah kelompok pada tiga sampai empat orang saja. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan model proses perangkat lunak. Jadi apa yang dimaksud dengan proses perangkat lunak? Nah, proses perangkat lunak itu menurut buku teks yang kita gunakan, yang kita sebut dengan software development life cycle, atau software proses, atau diterjemahkan di bahasa Indonesia proses perangkat lunak, itu adalah kumpulan aktivitas. Kumpulan aktivitas yang kita harus lakukan sehingga perangkat lunak itu bisa kita buat dari nol menjadi ada. Kalau Summerville di buku teks kita tadi, dia mengusulkan ada empat aktivitas dalam pembuatan perangkat lunak. Dia bilang pertama specification, baru yang kedua design, baru yang ketiga validasi, baru yang keempat evolution. Berbeda dengan yang saya contohkan tadi di film, kedua film tadi yang saya putarkan untuk Anda. Kalau kedua film tadi itu menggunakan pendekatan dari pressman, buku teks kita yang satu. Kalau pressman, pendekatannya berbeda. Dia bilang harus dimulai dengan communication, sesudah itu ada planning, sesudah itu ada modeling, sesudah modeling ada construction, dan yang kelima ada deployment. Kalau pressman ini banyak dipakai di Amerika, sedangkan Summerville banyak dipakai di Eropa. Itu sengaja menunjukkan ke Anda bahwa software proses itu berbeda-beda di beberapa benua. Nah Indonesia mau adopt yang mana? Nah metodologi utama dalam pengembangan perangkat lunak itu sampai sekarang itu ada tiga metodologi besar. Yang pertama, dengan pendekatan struktur desain, ini kita contoh seperti waterfall method atau ada parallel development. Bar yang kedua ada yang namanya rapid application development. Bar yang ketiga ada yang namanya agile development. Nah, sekarang itu di Indonesia itu lagi trend itu agile development. Dengan menggunakan metode scrum. Nah, kalau kita bisa lihat di sini metodologi timeline-nya, software proses dengan pendekatan waterfall itu dimulai tahun 1970. Waktu awal-awal mulai mengembangkan perangkat lunak, baru ada software crisis 1. Ya, seperti itu. Nah, biasanya pemerintah, government kalau baking software itu mereka masih suka menggunakan waterfall. Sedangkan untuk metodologi pengembangan perangkat lunak yang lebih baru itu seperti spiral ya, RAD, Rapid Application Development disingkat RAD. Kemudian ada RUP, itu lahir di tahun 90-an gitu ya. Baru kemudian di tahun 2000-an, baru muncul itu yang namanya gerakan agile. Ini berbeda-beda ini, semuanya ini. Nah, DevOps yang tadi ditanyakan oleh teman kalian itu, dia lahir di masa tahun 2000-an gitu ya. Sesudah agile ada. Sehingga model pendekatan DevOps itu, dia seperti merangkum semuanya gitu. Seperti itu. Ya sudah pasti, setiap metodologi pengembangan perangkat lunak itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya kalau kita akan mengerjakan proyek perangkat lunak seperti ini sekarang. Kita akan mengerjakan sebuah proyek perangkat lunak. Kita harus tahu metodologi yang mana yang harus kita gunakan untuk proyek perangkat lunak yang ini. Karena ada kriteria-kriterianya, misalnya kalau kita berhadapan dengan klien yang tidak jelas user requirement-nya atau persyaratan perangkat lunak yang akan dikerjakan, maka itu sebaiknya menggunakan metodologi agile. Karena metodologi agile itu sangat cocok apabila kita akan mengerjakan sebuah perangkat lunak yang user requirement-nya unclear. Ya, jadi itu tips yang sangat penting ya, yang nanti Anda pelajari sebentar dalam kelompok. Bahwa kalau kita bicara soal metodologi proses perangkat lunak itu, kelompok itu harus dapat memilih metodologi yang mana dari ketiga metodologi yang dijelaskan tadi. Nah, ada syarat-syaratnya pada saat akan memilih metodologi yang terkait. Sesudah kelompok menentukan metodologi ini yang dia akan pilih, tentu saja dia akan lanjut dengan proses yang namanya proses planning. Di planning sini, kita mulai membuat dokumentasi perangkat lunak. Nah, dokumentasi perangkat lunak ini saya jelaskan di video berikutnya. Selamat. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan memulaikan kilihan kita. Saya akan menerangkan tentang masih pada bagian proses perangkat lunak. Di mana pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dokumentasi perangkat lunak. Nah, kita ketahui bersama bahwa pengertian perangkat lunak itu atau software proses perangkat lunak itu yang diterangkan oleh Ian Somerville itu adalah sebuah aktivitas, kumpulan aktivitas yang teratur, yang terstruktur, yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Perangkat lunak itu sendiri kita artikan sebagai source code, data, algoritma yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam software proses kita ketahui bersama bahwa software proses itu adalah representasi abstrak dari proses dalam mengembangkan perangkat lunak. Software proses mendeskripsikan proses-proses dari sudut pandang tertentu. Kita juga telah melihat dan mengetahui bahwa terdapat beberapa metodologi utama dalam proses perangkat lunak itu. Ada metodologi yang terstruktur, misalnya waterfall dan parallel development. juga ada materi metodologi rapid application development, seperti contohnya prototyping atau throwaway prototyping. Rapid application development ini yang kita kenal disini sering disebut sebagai RAD, RAD. Dan yang terakhir, metodologi dalam proses perangkat lunak itu adalah agile development, misalnya scroom, extreme programming. Dennis The Garden di tahun 2012 menyatakan bahwa pendekatan atau metodologi utama dalam proses pengembangan perangkat lunak ini ada yang preskriptif dan ada yang adaptif. Nah, untuk yang adaptif itu seperti agile, sedangkan yang preskriptif itu seperti waterfall. Kita juga telah belajar bahwa untuk tren masa depan, proses perangkat lunak ini, seperti dikemukakan oleh Plunder di tahun 2019, bahwa dalam prakteknya, proses perangkat lunak itu sekelompok programmer dalam organisasi tidak menggunakan satu pendekatan atau satu metodologi dalam pengembangan perangkat lunak. Plunder menemukan bahwa metodologi pengembangan perangkat lunak itu biasanya digunakan secara hybrid. Pengertian hybrid ini dalam istilah Plunder 2019 itu adalah hybrid development methods, di mana terdapat penggabungan atau pencampuran beberapa best practice dari beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak yang ada. Misalnya, digunakan pendekatan scrum, pendekatan classic waterfall, pendekatan DevOps, pendekatan extreme programming. Jadi, beberapa best practice digabungkan sehingga disebut hybrid development methods. Meski demikian, pendekatan hybrid development methods ini tidak mengabaikan atau tidak menghilangkan artifak atau dokumentasi perangkat lunak. Di mana kita ketemu bersama, dalam pendekatan pengembangan perangkat lunak itu, kita melihat adanya planning, analysis, design, dan implementation. Di mana untuk tahap planning, itu biasanya kita menyebutnya dokumen sistem proposal, atau dokumen vision, atau dokumen KAK, kerangka acuan kerja, request for proposal, atau biasa sering kita sebut sebagai proposal proyek perangkat lunak. Dokumen proposal proyek perangkat lunak ini menjadi dokumentasi awal atau inisiasi dari dimulainya sebuah kegiatan pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi dokumentasi awal yang Anda akan kerjakan sebagai kelompok pada saat akan memulai kegiatan praktikum ini adalah Anda akan membuat dokumen KAK, atau kerangka acuan kerja. Sebentar, Anda akan dibantu oleh asisten lab, asisten dosen saya, beberapa orang yang sudah ada di lab, untuk membuat dokumentasi kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja adalah dokumentasi yang sangat penting, karena memulai adanya sebuah proyek perangkat lunak. Tanpa dokumen KAK, maka proyek perangkat lunak tidak akan dimulai. Jadi, penting sekali untuk belajar bagaimana membuat dokumentasi kerangka acuan kerja, atau biasa kita singkat sebagai dokumen KAK, kerangka acuan kerja, atau dokumen KAK. Nah, demikian penjelasan saya untuk hari ini. Dipersilakan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda silakan memeriksa e-learning. Di situ sudah dijelaskan tugas yang Anda harus kerjakan. Tugas kelompok membuat dokumen KAK, nanti akan dibantu oleh asdos. Kemudian ada tugas mandiri. Tugas kelompok dikerjakan secara kelompok. Tugas mandiri dikerjakan secara perseorangan. Tugas mandiri Anda akan dipersilakan untuk mengunduh paper yang sudah saya upload di sini. Kemudian Anda membuat catatan-catatan terkait dengan paper tersebut. Nah, catatan-catatan ini akan sangat membantu Anda dalam membuat dokumentasi KAK. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Dipersilakan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih telah menonton!